Saat kegelapan berlebihan Kembali menyemai kekacauan Keselarasan semesta terganggu lagi olehnya Saat kegelapan yang berlebihan telah menyapu dengan segenap unsur semesta Sukar untuk menyeimbangkannya lagi Maka atas permintaan makhluk-makhluk cahaya Dan atas berkah sangkara Aku hirup samudera kehidupan Dan aku sisakan kegelapan yang berlebihan itu Makhluk-makhluk cahaya pun Dengan mudah mengurai kegelapan yang berlebihan itu Dan menyeimbangkannya kembali Namun daya-daya yang tertapis di lambungku Ternyata sudah tercemar Dan butuh waktu lama untuk memurnikannya Makhluk-makhluk cahaya pun Menantikan turunnya samudera kehidupan surgawi Samudera kehidupan baru Yang tersangkut di jalinan pusat kebajikan Siwa Samudera kehidupan itu pun Akhirnya tercurah ke dunia Dan mengalir untuk menjadi sarana bagi kehidupan makhluk yang berkesadaran Mereka yang bertahan hidup dalam keadaan penuh kesukaran Akhirnya berbahagia Mendapat curahan samudera kehidupan baru yang lebih murni Semesta ini Harus dijaga Agar perjalanan kesadaran makhluk di dalamnya Terus berlangsung Aku Adalah salah satu penjaga itu Kedudukanku Di belahan dunia Yang disebut Nusantara Sebelum lanjut tonton video ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan tanda lonceng Gunakan headset Anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Hari ini perahu-perahu kecil sangat banyak menyusuri aliran sungai berantas Yang menghubungkan pelabuhan ujung galuh Dengan pelabuhan canggu yang terletak di dekat ibu kota Majapahit Perahu-perahu itu Memuat barang-barang dagangan yang beraneka ragam Diambil dari jungjung besar Yang berlabuh di pelabuhan ujung galuh Dan dibawa masuk ke pelabuhan canggu Melalui sungai berantas Aneka bentuk perahu Berseliuran di sana Pelabuhan canggu Pusat tujuan dari semua perahu pedagang itu Memang sangat ramai Banyak orang asing di sana Mereka datang jauh-jauh dari negaranya Untuk menjual berbagai barang Seperti mutiara Perhiasan emas Perak Kain sutra Keramik Dan berbagai bahan dari besi Sebaliknya Mereka pulang mengangkut hasil-hasil bumi Majapahit Berumpah rempah-rempah Mata uang yang dipakai harus ditukarkan dulu Dengan mata uang emas Perak Atau tembaga Yang resmi dikeluarkan negara Bagi pedagang yang berasal dari China Penukaran mata uang tidak perlu dilakukan Mata uang dari kekaisaran China berlaku di Majapahit Di antara lalu-lalang perahu Dan riuk rendah suara manusia dalam berbagai bahasa Tampak tiga perahu mewah berumbu-umbu merah putih Dan berpanji-panji surya Majapahit Didayung membelah sumai berantas Banyak perahu para pedagang yang minggir Memberikan jalan untuk tiga perahu negara itu Perahu yang termewah berada paliu depan Seorang lelaki berpakaian bansawan Berdiri gagah di haluan Di luar bilik tempat seharusnya dia duduk Dia adalah Raden Aryabongah Matanya menatap tajam ke depan Beberapa prajurit pelabuhan Yang sedang bertugas di sana Memberikan sembah dari perahunya Raden Aryabongah mengawasi hirup pikup perniagaan Di sepanjang aliran sungai berantas itu Tak lama kemudian Tiga perahu mewah tersebut berlabuh di cangung Para prajurit yang bertugas di pelabuhan Segera menyambut kedatangan mereka Majapah Gumam Raden Aryabongah Matanya terpejam sesaat Seolah tidak menampung seluruh nuansa bumi Majapahit Yang sudah lama ditinggalkannya Ditariknya napas dalam-dalam Muatan dari ketiga perahu yang berlabuh itu Segera dibongkar dan diturunkan ke darat Dua puluh prajurit khusus Dibantu beberapa prajurit petugas pelabuhan Mengeluarkan segala barang bawaan dari campah Mereka juga membawa tiga ekor kuda Kedekat perahu Raden Aryabongah dipersilakan menaiki salah satu kuda Sedangkan dua kuda lainnya Dinaiki oleh pengawal pribadinya Yang berpangkat Arya Setelah dua puluh prajurit itu Selesai membongkar muatan Dan sudah siap untuk melanjutkan perjalanan darat Raden Aryabongah pun Segera memberikan tanda Agar rombongan segera berangkat Iring-iringan rombongan Yang baru datang dari campah Cukup menarik perhatian orang-orang Yang tengah berada di pelabuhan canggung Di depan sekali Dua orang Arya Mengendarai kuda mereka Disusul oleh Raden Aryabongah Di belakang Raden Aryabongah Dua puluh prajurit khusus berjalan kaki beriringan Sembari memikul peti-peti hadiah dari Raja Kautara Untuk Raja Majapahit Rani Suhita Peti-peti itu Akan diaturkan kepada rakyat menteri Yang bekerja di bawah rakyat wereda menteri Yang kemudian akan dipersembahkan kepada Sang Rani Gapura tinggi sudah di depan mata Menjulang dan megah Itulah pintu gerbang ibu kota Majapahit Gapura itu terbuat dari batu bata merah Tampak indah dan gagah Mengapit jalan yang lebar dan mewah Rombongan Raden Aryabongah Melintasi Gapura Dua orang prajurit yang bertugas di sana Mengaturkan sembah Kala dia melintas Lalu rombongan itu masuk ke kawasan kota Rumah-rumah rapi Berdiri di kiri kanan jalan lebar Yang dibangun lurus itu Istana Majapahit masih jauh ke dalam Kawasan kota Majapahit sangatlah luas Berbentuk persegi panjang Membentang dari utara hingga selatan Begitu rombongan itu memasuki kawasan kota Kerinduan mereka terobati sudah Wajah mereka berseri-seri Melihat deretan bangunan indah Yang berdiri di sisi kanan dan kiri jalan raya Rombongan itu terus bergerak menuju istana Di sepanjang jalan Mereka menarik perhatian banyak orang Raden Aryabongah pun Memberikan hormat kepada beberapa bangsawan Yang kebetulan berpapasan dengannya Semakin dekat ke istana Semakin banyak mereka bersuah dengan para bangsawan Yang terdiri dari para menteri dan Arya Cukup jauh juga Rombongan ini menempuh perjalanan dari pelabuhan canggu Menuju istana Namun akhirnya Lawang Mosi Yang terletak di sebelah utara tembok istana Sudah terlihat Semakin dekat ke istana Semakin banyak prajurit yang berjaga Ketika pada akhirnya rombongan itu Tiba di depan Lawang Mosi Para prajurit penjaga Segera menghentikan mereka Kepala prajurit yang bertugas Lalu menanyakan tujuan kedatangan Raden Aryabongah Setelah mendapat jawaban yang jelas Lawang Mosi segera dibuka Dan rombongan Raden Aryabongah Segera memasuki kawasan istana Mereka segera disambut oleh alun-alun luas Yang membujur dari utara ke selatan Raden Aryabongah Dan dua orang pengawalnya Segera turun dari kuda Karena tidak diperbolehkan menaiki kuda Ketika memasuki kawasan istana Mulai dari Lawang Mosi Raden Aryabongah melanjutkan perjalanan Dengan berjalan kaki Di setiap sisi alun-alun Terdapat jalan khusus yang memang dipergunakan untuk jalan lewat Rombongan Raden Aryabongah Terus bergerak menuju kusat istana Melalui sisi jalan sebelah timur alun-alun Di sebelah timur alun-alun Terpisah dengan jalan Terdapat bangunan peribadatan negara Terdiri dari Purasiwa Dan Wihara Buddha Tampak disana beberapa upapati tengah bertugas Di selatan bangunan peribadatan Masih sejajar di sebelah timur alun-alun Terdapat paseban khusus tempat berkumpulnya para pejabat Yang mengurusi masalah agama dan pengadilan Bangunan-bangunan mewah Yang berukir indah Berjajar mulai dari utara ke selatan Hingga ke paseban itu Disana juga dipenuhi para prajurit yang berjaga-jaga Sungguh luas kawasan istana Majapahit Rombongan itu terus bergerak ke selatan Kediaman Raja terletak di sebelah tenggara istana Di depan istana Tepat di sebelah utara Terdapat istana kerabat Raja Dulu istana itu ditempati oleh Prabu Kertawardana Ayahanda Raja Hayamuru Di sebelah barat istana kerabat Raja Terletak paseban utama Di depan paseban utama Terdapat panggung besar dan tinggi Dengan prajurit-prajurit panah bersiap di atas Disanalah rombongan Raden Aryabunga harus berhenti Tujuan mereka Memang bukan mendaksuan kepada Raja Namun hanya mempersembahkan oleh-oleh dari Campa Melalui para menteri yang lantas akan disampaikan kepada Raja Setelah rombongan Raden Aryabunga tiba di bawah panggung penjaga Mereka dipersilahkan memasuki tempat-tempat beristirahat Yang memang sudah tersedia Beberapa prajurit segera menurunkan peti-peti yang di bawahnya Dan memasuki pendopo Beberapa di antaranya langsung duduk bersandar di tiang-tiang berukir 20 pengawal Raden Aryabunga tampak berbincang dengan petugas penyambung Sesaat kemudian Seorang menteri separuh bayar keluar dari sebuah bangunan indah Yang berdiri di sebelah barat panggung Dia keluar dikawal oleh dua prajurit khusus Raden Aryabunga berikut seluruh rombongan Segera duduk bersilah mengaturkan sembah Rombongan dari mana ini Raden? Tanya menteri itu Sembari tetap menyembah Raden Aryabunga menjawab Hamba putra Raden Mereka Menteri Kiran Bukuning Dari rombongan hamba ini berasal dari Kraton Keling Hamba semua baru saja tiba dari campak Mereka hendak mempersembahkan pimpisan dari Raja Kautara Kepada paduka yang mulia Gusti Ratu Ayu Sudita Mendengar jawaban Raden Aryabunga Menteri yang baru datang itu terkejut dan berkata Bangkitlah Raden Tak patut Raden bersilah di hadapanku Raden Aryabunga tersenyum Kemudian bangkit dengan sikap hormat Raden Tinggalkan pimpisan yang hendak diberikan kepada paduka yang mulia di sini Pasti nanti saya laporkan kepada Gusti Rani Raden Aryabunga menganggu Kemudian menyembah Dan mengeluarkan segulung surat dari balik bajunya Perlahan Dia berjalan ke depan Dengan kedua tangannya Dihaturkannya surat itu kepada sang menteri Yang disordori surat segera menerima Mohon disampaikan pula Surat pribadi Raja Kautara kepada paduka yang mulia Menteri itu menganggu Sekarang hamba mohon undur diri Untuk meneruskan perjalanan ke keraton keling Raden Aryabunga kembali mengaturkan sembah Yang dibalas dengan hormat oleh sang menteri Seluruh rombongan berdiri Dan setelah memberikan sembah sekali lagi Mereka kini berjalan ke timur Menuju pintu gerbang timur Yaitu Kurawatra Di pintu gerbang timur Para petugas yang membawa kuda telah siap menunggu Kuda-kuda yang diserahkan kepada para petugas Pembawa kuda di pintu gerbang utara tadi Kini sudah siap berada di gerbang timur Raden Aryabunga berikut dua pengawalnya Menerima kuda-kuda itu Lalu segera menaikinya Dan berjalan melalui Kurawatra Mereka keluar dari kawasan istana Majapahit yang megah itu Melanjutkan perjalanan ke keraton keling Terima kasih telah menonton!